Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit dengan menggunakan Adobe Premiere kita buka Adobe Premiere nya nah maka tampilan awal akan seperti ini kita pertama pilih new project kalau kita project baru open project kalau kita sudah pernah ngedit kita bisa pilih buka yang saya contohkan disini adalah new project saya klik disini nah akan muncul tampilan seperti ini disini untuk nama kita klik nama projectnya misalkan saya disini nama projectnya adalah sekolah nah disini lokasi penyimpanan project kita mau dimana misalkan disini saya simpan disini saya pilih foldernya nah kalau sudah ini kita ok nah akan tampil seperti ini nah langkah pertama kita pilih file kemudian pilih new kemudian pilih sequence ini untuk mengatur sequence nya nah disini ada beberapa pilihan kalau kita menggunakan kamera hp bisa pilih yang ini mobile kalau saya disini menggunakan kamera canon kemudian frame rate nya 25 frame per second frame set nya 1920 x 1080 kemudian saya ok nah akan muncul tampilan seperti ini disini ini adalah timeline dan disini adalah program disini adalah project dan disini adalah source pada dasarnya source ini adalah tampilan dari project kemudian program ini adalah tampilan dari timeline selanjutnya kita akan import video memasukkan video yang dari folder yang sudah kita siapkan ke project Adobe Premiere disini disini ada beberapa cara untuk memasukkan atau mengimpor video langkah cara pertama kita bisa klik file kemudian pilih import nah kita bisa pilih folder dimana kita menyimpan disini saya misalkan disini folder saya kita bisa block semua videonya kemudian kita open nah ini videonya akan muncul disini ini cara pertama import video cara kedua kita bisa klik disini di project di ruang kosong klik dua kali nah ini akan muncul langsung ke folder kita cari foldernya misalkan ini klik salah satu videonya atau semuanya di block kemudian open nah akan masuk ke sini kemudian cara ketiga kita bisa buka foldernya nah yang ini adalah project kerja tadi kita sudah membuat project kerja atas nama sekolah bentuknya seperti ini cara ketiga mengimpor video kita bisa pilih videonya atau kita block semua videonya kemudian tarik videonya ke sini ke project kemudian kita lepas nah akan semua tampil disini untuk memper ada dua model tampilan disini ada seperti ini tampilannya atau kita bisa tampilan seperti ini terlihat videonya kemudian kita bisa melihat hasil video dari project ini kita lihat dulu klik dua kali maka akan muncul disini di search nah kemudian kita bisa apply videonya kita misalnya klik ini dua kali kita apply nah akan memutar langkah selanjutnya kita akan memasukkan video ini ke timeline ada beberapa cara cara pertama kita bisa tarik video ini langsung ke timeline nah ini kita coba perbesar maka kalau langsung ditarik video dan audio akan masuk semua nah ini ini garis timeline dimana garis timeline ini menunjukkan dimana video ini diputar di program ini akan muncul di program garis ini diletakkan disini maka akan muncul disini misalkan garis ini diletakkan di ruang kosong maka juga tampilannya kosong nah disini ada video dan audio disini ada V1 V2 V3 ini untuk video 1 video 2 video 3 disini ada A1 A2 A3 A4 ada audio 1 audio 2 A3 misalkan video 1 untuk video utama video 2 untuk video tambahan video disini bagian baris ketiga video 3 ini untuk titel atau efek dan sebagainya sampai kita bisa menambahkan beberapa video di atasnya lagi kemudian A1 audio audio 1 audio 2 bisa audio 1 untuk audio utama kemudian audio 2 ini untuk back sound musik audio 3 misalkan untuk efek tambahan suara nah saya ulangi ini cara memasukkan video ke timeline cara pertama tinggal klik videonya tarik ke sini maka akan muncul dua-duanya ini antara atas ini ini video yang bawah ini audio nah kita juga bisa memisahkan antara video dan audio caranya klik kanan kemudian pilih klik unlink maka video dan audio terpisah kita bisa tarik ke sini ini audionya ini videonya kita bisa hapus juga audionya tinggal videonya nah ini kemudian cara kedua memasukkan dari project ke timeline kita bisa klik dua kali maka akan muncul di sini bisa bisa tarik langsung dari ke sini maka akan ikut video dan audio nah kalau kita mau ambil videonya aja kita pilih yang ini kita klik tarik videonya nah akan muncul yang diambil hanya videonya atau kalau kita mau ambil audionya yang klik yang ini maka yang ditarik adalah audionya nah misalkan saya edit mau mengambil video ini kita potong bisa langsung potong langsung videonya dari sini misalkan saya mulai videonya dari sini nah caranya potong videonya saya pilih yang kita klik yang mark in nah kemudian akhir videonya sampai sini saya klik mark out nah kalau sudah kita tarik video yang ini karena saya mengambil bagian videonya gak audionya kita klik tarik nah letakkan di sini nah kita bisa perbesar timelinenya ini dengan cara klik alt kemudian tekan putaran kursornya di mouse nah kemudian video kedua selanjutnya saya akan pilih yang ini nah saya akan tarik videonya karena saya akan memotong videonya ada beberapa cara memotong video yang pertama tadi dari sini kita pilih geser ini kemudian pilih mark in untuk video awal mark out untuk video akhir kemudian cara selanjutnya misalkan saya gak ingin potong di sini saya langsung tarik semua videonya gak saya ambil audinya nah ini panjang kemudian kita lihat di timeline kemudian tampilannya di program nah kita geser garis ini misalkan di sini saya mulai dari sini artinya berarti saya harus dipotong yang ini cara motong pertama kita misalkan misalkan timeline garis timeline disini kita letakkan disini kita pilih yang ini pilih yang gambarnya seperti silet nah ini kita klik kemudian klik di videonya klik nah akan terpotong nah ini kita yang depan ini yang ini kita bisa hapus karena tidak terpakai kemudian di akhir kita potong lagi misalkan sampai sini aja cara kedua cara ketiga memotong videonya kita bisa langsung tarik dari video ini perpendek nah ini langsung motong kita tarik tahan sampai sini misalkan nah ini sudah langsung motong videonya nah itu beberapa cara memotong video kemudian untuk menggeser video menggeser video bagian video awal dengan video selanjutnya kita bisa klik video yang selanjutnya ini klik geser ke sini nah ini langsung nah atau cara kedua menggeser langsung aja klik di sela-sela video kosong ini disini kan ruang kosong hitam ini klik kemudian klik kanan ripple delete nah maka akan langsung nyambung nah kemudian saya akan memilih video ketiga saya memilih video yang ini saya coba potong disini nah saya potong dari sini pilih mark in kemudian saya pilih klik mark out saya klik ambil videonya aja klik tahan tarik ke sini nah ini videonya seperti biasa untuk menyambungkan bisa langsung klik tarik geser dihubungkan atau klik klik kanan rip delete nah ini akan terhubung kemudian saya akan memilih video selanjutnya yang terakhir saya pilih yang ini coba yang ini nah saya ingin motong nya disini saya klik mark in kemudian mark saya pilih mark klik mark out saya tarik videonya nah saya langsung hubungkan klik direct tahan nah akan terhubung nah video ini sudah terhubung satu sama lain nah seperti ini hasilnya nah video ini kita akan kasih musik back sound musik saya sudah menyiapkan back sound musiknya disini saya mengambil back sound musik dari youtube audio library ya ini saya klik tarik tahan nah saya lepas nah ini nah klik dua kali nah ini coba kita apply nah disini saya akan ambil suara atau audionya aja nah kalau yang ini video nah ini klik audio nah ini audionya aja saya akan ambil dari awal dari sini saya klik mark in nah atau saya langsung ambil semuanya nanti akan potong disini potong disini saya klik audionya nah kemudian saya lepas klik nah ini audionya cukup panjang ini ini cara memperkecil tekan ALT tekan mouse putaran mouse sambil di perkecil nah ini terlalu panjang saya akan potong samakan dengan video yang diatasnya disini saya garis timeline saya tepatkan disini nah kemudian saya klik audionya klik saya tarik di ujung nah saya samakan dengan saya perbesar nah ini nah disini tampilan audionya disini nah kalau sudah audio kita misalkan mau tambahkan transisi transisi ada disini nih di efek transisi video misalkan antara ini sama ini kita tambahkan transisi kita pilih efek disini klik nah disini ada pilihan preset kemudian audio efek audio transisi video efek video transisi saya akan pilih video transisi kemudian pilih dissolve kemudian misalkan saya akan pilih yang ini kemudian saya klik tarik nah saya tarik lepas diantara video satu dan video dua nah kita coba transisinya seperti apa nah transisinya seperti itu kita coba yang lain lagi misalkan saya pilih yang bawahnya klik tarik nah nah transisinya seperti itu ini masing masing seleranya masing masing memilih transisi kemudian misalkan saya coba transisi yang ini nah untuk menge play video kalian bisa klik yang ini apply atau tekan spasi misalkan saya tekan spasi disini nah akan apply nah disini video kedua dan ketiga saya tambahkan transisi lagi misalkan yang ini nah untuk memperbesar tampilan timeline atau tampilan program atau tampilan search atau tampilan project ada caranya ya ini misalkan saya ingin menampilkan full tampilan timeline saya klik timeline saya klik tombol di keyboard simbol ini nah saya akan klik nah ini akan muncul full tampilannya timeline saya akan menampilkan full tampilan program yang ini saya klik programnya saya klik tombol di tombol ini di keyboard nah ini full tampilannya atau tampilan project nya klik project saya ini tampilan project nya seluruhnya kemudian kalau kita mau menambahkan tulisan misalkan di tengah video di awal video atau di akhir video caranya saya akan menambah tulisan di akhir video saya pilih disini kita pilih title kemudian pilih new title saya klik yang default nah ini misalkan titelnya langsung kita oke nah ini akan muncul tampilan titelnya misalkan saya garis ini misalkan saya tulis disini SMK Yadika Kegelaran nah kita pilih jenis tampilannya tulisan ini ada beberapa pilihan di bawah nah ini ada yang warna putih ada warna hitam ada warna merah nah misalkan saya pilih yang ini untuk mengatur rata tengah rata kiri rata atas rata bawah kita klik yang ini klik ini tarik nah ini kita bisa geser mau tampil dimana atau pilihan disini ini rata tengah ini center nah kita bisa perkecil disini atau klik disini di perkecil atau disini nah ini untuk memperkecil tulisannya nah kemudian kalau sudah kita close yang ini detailnya nah detail tersebut akan muncul disini di project kerja project kerja ini nah kita klik dua kali maka kembali ke detail lagi kita klik tahan tarik kita letakkan disini di timeline nah ini ini kalau tulisan diletakkan di tengah video nah saya mau tulisan ini di akhir video disini nah kemudian saya samakan ini audionya kemudian saya kasih antara video dan detail saya kasih transisi video kemudian di akhir detail juga saya kasih transisi nah saya coba putar nah jadinya seperti itu nah untuk kalau misalkan kita sudah selesai mengedit video ini hanya dasar selanjutnya kita render kita export videonya nah kalau ada merah-merah seperti ini kita bisa tekan enter nah setelah tekan enter maka yang merah-merah ini akan berubah jadi warna hijau nah kalau sudah seperti ini kita bisa langsung render caranya file klik file kemudian pilih export kemudian klik media nah disini untuk merender biasanya saya pilih yang ini 264 kemudian saya pilih yang youtube disini youtube 1080 HD nah disini output dari render ini mau tersimpan dimana saya klik disini klik nah saya akan simpan dijadikan satu dengan project kerja kita disini misalkan video jadi nah save nah kalau sudah kayak ini kita klik export nah ini akan di render videonya semakin panjang videonya semakin lama proses rendernya semakin pendek juga semakin cepat kemampuan komputer juga pengaruh semakin komputernya bagus semakin cepat untuk proses rendernya nah ini sudah selesai kita lihat hasilnya di tempat kita mengatur tadi hasil videonya tadi namanya video jadi nah ini kita coba apply itu saja tutorial dari saya tutorial dasar menggunakan adoc primer saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati